Intro Shalom saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Apa kabarnya hari ini? Kalau bersama dengan saya, saya mau tetap percaya Kabar kita selalu dalam keadaan yang dasyat dan luar biasa Karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala sesuatu Haleluya Nah bapak ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kembali lagi dalam renungan malam Saya selalu berharap bahwa renungan sebelum istirahat ini Mampu mengubah sedikit pola pikir kita ya tentang kebenaran firman Tuhan Nah malam hari ini saya mau membagikan tentang kuasa nama Yesus Bapak ibu saudara sekalian Bahwa nama yang kita sembah adalah nama yang sangat berkuasa Nama Yesus Tapi tidak semua orang bisa menggunakannya begitu saja Kenapa bisa begitu? Bapak ibu saudara sekalian sebelum kita membuka ala kitab kita Dalam kisah para rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai ke-20 Tentang bagaimana ada yang dinamakan anak-anak sekewa ya Mereka merupakan orang yang tidak percaya Tuhan Tapi mereka mengusir setan menyebutkan orang sakit dengan berkata Demi nama Yesus Seperti yang disebutkan oleh Paulus Begitu kata mereka Tapi tidak ada kuasanya tidak ada otoritasnya Nah ternyata menyebutkan nama Yesus itu haruslah dengan otoritas Bukan namanya yang tidak berkuasa Tapi kuasa atau otoritas itu bisa bekerja Kalau ya Kalau sang penyebut Nama itu dalam nama Yesus itu Dia adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan Dia adalah orang yang berotoritas menggunakan nama Yesus Amin Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Saya mau kasih satu buah contoh Tentang bagaimana kita semua tahu Kita semua kenal Warah laba bisnis yang bernama McDonald's McDonald's Siapa yang tidak tahu Siapa yang tidak kenal McDonald's Ada kentangnya yang luar biasa Burgernya dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian Bahwa Bahkan pemilik ide Pengembang ide Owner pertama kali Pendiri bisnis McDonald's ini Gak punya kuasa Untuk Ya Berkuasa memimpin McDonald's Kenapa Nama pendiri McDonald's adalah Mac and Dick Dick and Mac Mereka adalah saudara Nama pendiri McDonald's Tapi kemudian Usaha mereka Bisnis mereka Dibeli oleh seorang yang bernama Ray Kroc Ray Kroc ini adalah seorang penjual Mesin milkshake Dan lain sebagainya Tapi dia Kagum dengan sistem kerja Cepat saji Dari McDonald's ini Bapak Ibu Saudara sekalian Sehingga dengan Kemampuan bisnisnya Dengan naluri bisnisnya Dia membeli Warna laba McDonald's Yang masih sangat kecil Pada saat itu Di California Masih sangat kecil sekali Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian Ketika dia membelinya Dia membelinya Dan dia mengembangkannya Singkat cerita Dia mengembangkannya Dengan kemampuan bisnisnya Dengan insting bisnisnya Kita mengenal McDonald's Ada Sampai sekarang kita mengenal McDonald's Begitu luar biasa Tapi tahukah Pendiri McDonald's Adalah Dick and Mac Dick dan Mac Ketika dia datang ke McDonald's Dia udah gak punya kuasa lagi Atas McDonald's Bapak Ibu Saudara sekalian Dia datang Ke McDonald's pun Dia harus seperti orang biasa Dia harus mengantri Dia harus membayar Dan lain sebagainya Kenapa? Karena mereka tidak punya kuasa Even itu adalah nama mereka McD Mac and Dick sebenarnya Kemudian dikembangkan menjadi McDonald's Ya Bapak Ibu Saudara sekalian Karena otoritas atau kuasa itu Sudah dimiliki oleh Ray Kroc Yang membeli warna laba McDonald's ini semenjak masih kecil Sampai sekarang Semua orang Jutaan orang kenal McDonald's begitu luar biasa Besar luar biasanya Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Inilah Otoritas Ya Nama itu Bukan nama yang sembarangan Bisa disebut orang Alkitab mencatatkan Tujuh anak sekewa Yang menyebutkan nama Yesus Ya Mereka berpikir ada kekuatan Ada kekuatan magis mungkin Di dalam Di dalam Nama Yesus Seperti itu Mereka itu catat Terkenal kitab adalah Tukang jampi Ya Istilahnya mereka adalah dukun Nah tapi Kegagalan anak-anak sekewa Mengusir roh jahat Menggunakan nama Yesus Justru membuat Nama Yesus Semakin terkenal Melalui kejadian itu Orang-orang jadi tahu Bahwa Nama Yesus Bukan nama yang sembarangan Ya Bapak Ibu Saudara sekalian Kita harus punya Koneksi dengan nama itu Kita harus punya Hubungan dengan nama itu Gak sembarang Orang bisa menyebutkan Nama Yesus Kemudian berkuasa Dan lain sebagainya Sama seperti Kisah McDonald's tadi Walaupun mereka menyebutkan Saya pendiri McDonald's Tapi mereka gak punya Kuasa Karena apa? Karena mereka sudah Gak punya otoritas Bapak Ibu Saudara sekalian Jangan sampai Kita kehilangan Otoritas kita Menyebutkan nama Yesus Amin Jangan menyebutkan Nama Tuhan kita Sembarangan Ada sebuah kisah Gimana Seorang Pendeta Mengusir hantu Dan hantunya Mengusir hantu Dari orang yang kerasukan Dan orang yang kerasukan Bilang Gak bisa Kamu temanku juga Begitu Betapa Pemilik Nama Itu Ingin punya Hubungan dengan kita Barulah Nama itu Berkuasa Powerful Saya membuat Sebuah lagu Jujulnya Nama di atas Segala nama Nama di atas Segala nama Nama yang Memegang hidupku Nama yang Berkuasa Di bumi Di surga Nama di atas Segala nama Bapak Ibu Saudara sekalian Nama Yesus adalah Nama di atas Segala nama Nama yang sangat berkuasa Powerful Mampu mengubahkan kehidupan orang Mengubahkan kehidupan kita Mengubahkan banyak hal di dunia ini Tapi nama itu Gak akan berfungsi Kalau kita Gak punya hubungan Dengan Si Mempunyai nama Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita gak punya Otoritas Semua akan sia-sia Dan kita Menyebutkan nama Tuhan Dengan sembarangan Stop menyebutkan nama Tuhan Dengan sembarangan Mari miliki hubungan Yang lebih dekat lagi Dengan Tuhan Dan kita akan memiliki Otoritas Powerful Ketika kita menyebutkan Nama Yesus Haleluya Kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Ala yang ajaib Ala yang berkuasa Dalam hidup kami Nama di atas segala nama Malam hari ini Kami belajar Tuhan Kami mau berhenti Menyebut nama Tuhan Dengan sembarangan Karena kami tahu Nama itu adalah Nama yang sangat Powerful Dan hari ini Kami mau lebih lagi Membangun hubungan kami Agar kami memiliki Otoritas Ketika menggunakan Nama Yesus Dan kami akan melihat Orang sakit Disembuhkan Kami akan melihat Setan Setan akan pergi Dan kami akan melihat Kemuliaan Namamu Dinyatakan ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu Kamu sudah mengucap syukur Kami akan beristirahat Bangun pagi Dengan kekuatan Kesegara pengharapan Yang daripada mu ya Bapak Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Sampai ketemu di datangan Malam selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati